Intro Video fenomena alam kesongo di Kabupaten Blora, Jawa Tengah menyembur tinggi disertai asap beracun kembali beredar di media sosial Terdengar cemas suara jeritan warga melihat semburan yang membumbung tinggi Semburan lumpur kesongo itu lebih tinggi daripada beberapa bulan lalu Polisi mengimbau masyarakat untuk tidak mendekat ke pusat semburan Kesongo mengalami letusan lagi Letusan terjadi tiga kali letusan yang dengan durasi rata-rata kurang lebih lima menit dan ada yang tiga menit Tidak ada korban jiwa maupun ternak dalam peristiwa tersebut Masyarakat sekitar sudah terbiasa dengan kondisi fenomena alam di Kesongo sehingga mereka sudah waspada Pemirsa survei badan pusat statistik atau BPS menunjukkan indeks kebebasan berpendapat terus menurun Presiden meminta polisi tidak asal memanggil atau menangkap warga yang mengkritik pemerintah karena kritikan melalui mural itu hal kecil yang tidak perlu dipersoalkan Presiden Jokowi Dodo menyeroti survei badan pusat statistik yang menunjukkan indeks kebebasan berpendapat terus menurun Presiden meyakini aksi bersih-bersih sejumlah mural yang bermuatan kritikan untuk dirinya maupun pemerintah dilakukan oleh kepolisian Jokowi meminta pimpinan Polri memberikan arahan kepada bawahannya bahwa kritikan melalui mural tidak perlu dipersoalkan Presiden meminta agar pendekatan aparat kepada masyarakat harus persuasif dan mengedepankan dialog Namun polisi harus bertindak tegas jika kebebasan berpendapat itu menyebabkan terganggunya ketertiban Selain mengkritik indeks kebebasan demokrasi, Presiden juga menyentil polisi yang mendekati Ormas Sudah bergabung tenaga ahli utama kantor staf kepresidenan bersama kami, Ali Muhtar Ngabalin Yang saat ini sedang berada di Jayapura, selamat malam Bang Ngabalin Ya, selamat malam Davi, terima kasih, Alhamdulillah Alhamdulillah, kabar baik ya Bang Bang, Presiden tadi menyoroti bahwa indeks kebebasan berpendapat kita turun dari tahun ke tahun Kemudian ini disampaikan juga langsung di hadapan para polisi, tanggapan Anda seperti apa? Ya, artinya itu mengisyaratkan kepada kita bahwa setiap orang memiliki waktu pikiran dan memiliki kesempatan untuk bisa menyuarakan pikiran dan pendangan-pendangan mereka di ruang publik Kenapa begitu? Karena memang baik dari sisi regulasi maupun dari sisi bagaimana pemerintah memposisikan diri Dalam hal ini adalah Bapak Presiden, selalu membuka ruang selebar-lebarnya di ruang publik agar orang bisa menyampaikan pendapat Kalaulah hari ini kemudian polisi menilai bahwa apa yang dilakukan kemudian merusak ruang publik atau bisa mengganggu situasi keamanan Maka pasti polisi menurut undang-undang nomor 2 tahun 2002 memiliki hak dan keundangan untuk bisa melakukan langkah-langkah agar dapat menghindari jatuhnya korban lebih besar dari pendangan-pendangan yang bisa merusak pikiran dan mempengaruhi orang lain Saya kira apa yang dilakukan kepolisian negara merujuk kepada ketentuan undang-undang nomor 2 tahun 2002 khususnya pada pasal 13 Karena itu adalah tupoksi tugas dan keundangan polisi sebagai lembaga negara, sebagai institusi yang diberikan keundangan oleh undang-undang dasar tahun 1945 Bahwa dalam posisi seperti itu kemudian Bapak Presiden menyampaikan pikiran dan pendapat Saya kira iya, tapi polisi memiliki independen menurut undang-undang dasar untuk harus bisa berbuat dalam rangka menjaga keamanan dan menegakkan hukum Baik, Bang Abalin terkait kinerja polisi juga tidak hanya menertibkan kritik dan juga aspirasi yang dianggap mengganggu ketertiban terhadap Presiden Tadi juga Presiden menggarisbawahi bahwa polisi juga ada yang mendekati Ormas atau soan kepada Ormas ketika baru saja dilantik Nah tangkapan Anda seperti apa? Ya, kan kita tahu salah satu tugas polisi dalam undang-undang nomor 2 itu adalah mengayomi dan menjaga ketertiban masyarakat Masyarakat harus tertib, kemudian penegakan hukum Sebetulnya penekanannya itu adalah memprioritaskan penegakan hukum Dalam banyak hal memang ada dibutuhkan soft diplomacy Ada diplomasi secara kekeluargaan yang kita kenal dengan soft diplomacy bagi teman-teman di Departemen Luar Negeri itu ada istilah itu Tapi kan untuk bisa menyuarakan itu kepada opinion leaders, membangun komunikasi secara, kalau dikomunikasi itu ada yang disebut dengan interpersonal communication Itu penting, tetapi Bapak Presiden itu menegaskan bahwa penegakan hukum itu menjadi penting Ormas-ormas yang membuat gaduh Ormas-ormas yang bisa mempengaruhi situasi keamanan lebih besar Mereka memprovokasi, mereka menyebarkan berita-berita bohong, mereka mengadu domba Nah, dalam kapasitas sebagai kepala negara, tentu Bapak Presiden harus menyampaikan ini sebagai bentuk peringatan juga kepada kepolisian negara Dan saya kira itu normal, hal yang biasa saja dan saya kira Bapak dan Ibu khususnya Kapolri kita dan kawan-kawan Bapak-Bapak Kapolda, Kapolres oke-oke saja Dan saya kira itu juga untuk bisa bagaimana memberikan keyakinan kepada kepolisian negara bahwa satu-satunya institusi penegak hukum dan keamanan dalam negeri kita adalah kepolisian negara Sehingga saya kira sesuatu yang penting dan wajar bagi seorang kepala negara menyampaikan pesan itu Termasuk wajar juga bagi kepala kepolisian daerah untuk melakukan soan kepada Ormas-ormas? Ya, kalau kepada Ormas itu kan sebetulnya, tadi saya bilang Kepada Ormas itu yang pertama, Bapak Presiden tentu menegaskan bahwa penegakan hukum tidak boleh ditawar-tawar Kalau tidak, maka itu akan membuat satu presiden buruk Siapapun dia, pimpinan Ormas atau organisasi manapun, penegakan hukum itu harus dilakukan Tetapi membangun interpersonal komunikasi bagi seorang pimpinan polisi di provinsi dan di kabupaten Saya kira wajar dan normal untuk bisa membangun komunikasi yang lebih intensif dengan semua pihak Tidak saja Ormas-ormas kepemudaan, tetapi kayak keagamaan, ada pimpinan opening leaders, ulama, pastor, kiai, atau pendeta, biksu, dan lain-lain sebagainya Jadi, saya pikir itu sebetulnya yang ditekankan oleh Bapak Presiden adalah penegakan hukum harus dilakukan Baik, Bang Abalin, tapi juga Ormas kadangkan memberikan masukan, tentunya juga memberikan kritikan kepada pemerintah Nah, dalam kaitannya dengan ini, seperti apa sikap pemerintah menyikap ini? Ya, kalau kita bicara tentang pemerintah, tentu saja bahwa saya berkali-kali menyampaikan bahwa Sama seperti di kantor staf presiden, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko Mengarahkan kepada kami dan atas perintah Bapak Presiden di kantor staf presiden Republik Indonesia Bahwa tempat itu sebagai delivery unit, semua masyarakat bisa datang Kemudian menyampaikan kekeluhan dan masalahnya kepada pemerintah Kami akan teruskan juga kepada Bapak Presiden atau mungkin kepada instansi terkait Tetapi, kalau untuk penegakan hukum kemudian posisi kepolisian negara Baik di provinsi, kabupaten, kota, itu sudah ada undang-undangnya Ada undang-undang dasar 1945, ada undang-undang nomor 2 tahun 2002 Saya tadi menyebutkan di pasal 13, itu tentang tugas pokok Kewenangan polisi sebagai institusi negara harus dilakukan oleh kepolisian itu Baik, baik, kemudian kaitannya dengan Badan Pusat Statistik Indeks Kebebasan berpendapat kita menurun, ini pemerintah tidak anti kritik ya Bang Abalin ya Ya, saya mau bilang, ingat ya, ingat baik-baik Ada kritik berbeda dengan fitna Yang sekarang terjadi itu, orang gampang memfitna Orang banyak menyebarkan berita bohong, mengadu domba Tapi mereka menyebutkan pemerintah itu tipis telinganya dengan kritik Padahal dia memfitnah, dia menghujat, dia mencacimaki, dia mengkafir-kafirkan orang Harus dilibas itu yang begitu-begitu Baik, baik, baik Istana boleh mengkritik, tapi tidak boleh memfitnah Baik, terima kasih Bang Ali Mutar Abalin Sudah bergabung bersama kami di Anews Room Sayang sekali waktu kita terbatas Terima kasih sekali lagi Terima kasih, salam dari Papua, Kota Damai Baik, terima kasih Selamat balam, Bang Abalin Tiga, Bang Pemirsa seorang pria di bawah pengaruh minuman keras Marah-marah hingga mengancam guru di Banjarmasin, Kalimantan Selatan Jangan kemana-mana, pemirsa kami akan segera kembali Tetaplah di Anews Room Sampai jumpa di video selanjutnya